Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi painetwork dan berita berita terbaru dari painetwork dan kita ingatkan juga kepada teman teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan segera dibuka akun painetworknya kemudian kalian klik petirnya oke seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari painetwork ya teman teman ya dan tanpa berlama lama langsung aja kita gas ke info terbarunya oke teman teman informasi kali ini datang dari websitenya salah satu bursa kripto yang berasal dari Indonesia yaitu indodax.com ya teman teman mungkin kalian banyak ya para trader kripto atau para investor kripto yang memakai bursa indodax untuk berinvestasi aset kripto ya oke untuk informasi kali ini ya teman teman lagi-lagi dari indodax disini indodax membahas tentang notenya painetwork ya teman teman ya kalian bisa lihat disini pinod versi 0.5.0 release persiapkan diri untuk mainnet oke ya teman teman kayaknya si indodax ini engebet banget ya teman teman ya dengan painetwork bahkan indodax ini sering memposting berita-berita tentang painetwork ya nah beritanya kali ini disini tentang notenya painetwork ya ini diposting di tanggal 18 Oktober kemarin kita langsung cek aja disini ya teman teman painetwork baru-baru ini mengumumkan pembaruan penting pada pinod dengan meluncurkan versi 0.5.0 pembaruan ini merupakan langkah krusial dalam mempersiapkan jaringan menuju peluncuran mainnet yang dijadwalkan pada tahun 2024 dengan lebih dari 200 ribu not yang tersebar di seluruh dunia versi terbaru ini bertujuan memperlancar transisi dari tes net ke tes net 2 yang memungkinkan pengujian yang lebih mendekati kondisi nyata di mainnet bagi para operator node kemudian disini ada keterangan lagi apa yang baru di pinod versi 0.5.0 pinod versi terbaru ini membawa serangkaian peningkatan yang signifikan termasuk integrasi tes net 2 tes net 2 dirancang untuk memberikan simulasi yang lebih realistis tentang bagaimana node akan beroperasi di mainnet bagi para operator node ini berarti mereka dapat mempersiapkan dan beradaptasi lebih baik sebelum peluncuran resmi mainnet seperti dikutip dari website pinetwork selain itu pinetwork menargetkan untuk meningkatkan performa desentralisasi jaringan melalui pengoperasian lebih dari 200 ribu node yang secara kolektif menyediakan lebih dari 1 juta cvu di seluruh dunia ini membuka potensi besar untuk komputasi berskala besar seperti pelatihan model AI sumber terbuka yang pada akhirnya dapat memberi manfaat lebih besar bagi operator node kemudian disini ada penjelasan lagi dampak bagi trader kripto disini kita langsung telusuri aja ya teman-teman ya bagi trader yang mengikuti perkembangan pinetwork pembaruan ini menghadirkan kesempatan emas untuk terlewat dalam jaringan yang semakin berkembang dengan peluncuran mainnet yang semakin dekat pi diproyeksikan akan menjadi aset yang lebih menarik di pasar kripto partisipasi dalam jaringan melalui pengoperasian node juga bisa menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan lebih di masa depan kemudian tes net 2 tidak hanya memungkinkan pengujian lebih lanjut tetapi juga memastikan transisi ke mainnet terjadi dengan lebih lancar para operator node yang ingin memanfaatkan sepenuhnya potensi pinetwork diharapkan segera memperbarui perangkat lunak mereka ke versi terbaru seperti informasi yang kami kutip dari kripto times kemudian disini ada penjelasan lagi persiapan menuju mainnet pembaruan pinot versi 0.5.0 dirancang untuk memastikan bahwa semua node dapat beralih antara tes net dan mainnet dengan mudah saat jaringan terbuka secara penuh operator node tidak perlu melakukan pembaruan manual karena perangkat lunak akan secara otomatis memperbarui saat node dijalankan ini memudahkan para pengguna untuk selalu berada di versi terbaru tanpa hambatan teknis kemudian dengan peluncuran mainnet yang semakin dekat para trader dan pengguna pinetwork disarankan untuk mempersiapkan diri dan terus memantau perkembangan terbaru ini juga menjadi kesempatan bagi mereka yang belum menjalankan node untuk mulai berpartisipasi dalam jaringan yang terus berkembang ini kemudian disini ada kesimpulannya ya teman-teman peluncuran pinot versi 0.5.0 merupakan langkah penting menuju peluncuran mainnet pembaruan ini tidak hanya mempersiapkan jaringan tetapi juga membuka peluang baru bagi para operator node dan trader crypto dengan lebih dari 200 ribu node jaringan Pai semakin siap untuk melangkah ke tahap desentralisasi penuh di tahun 2024 bagi para trader ini adalah momen yang tepat untuk mempersiapkan strategi dan melihat bagaimana jaringan ini akan berkembang oke ya untuk informasi lebih lanjutnya silahkan kalian baca aja langsung di website resminya indodak ya teman-teman ya tinggal kalian tulis saja di google kalian searching Pai Network Indodak nanti otomatis berita ini akan muncul ya oke sementara ini aja dulu informasinya sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati